Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di channel ku channel beda elektro Oke di depanku sekarang sudah ada lemari es dua pintu dari polytron terbaru tahun 2022 ini ya jadi disini untuk barang baru masuk jadi langsung saya untuk unboxing dengan tipe PRM210R jadi ada L ada R beda warna bunga aja nanti teman ya disini warna R jadi untuk motif bunganya nanti warnanya lebih dominan mawarnya lebih bagus mesurius temper B capacity low volts dan cfc free tentunya dengan garansi kompresor sendiri disini lima tahun untuk kompresor satu tahun sep4 lanjut di tampilan unit jadi teman-teman bisa lihat ya jadi disini warna bunga merah satunya lagi kalau L dia agak biru jadi untuk warna bunganya ini lebih kelihatan hidup teman-teman ya untuk motif terbaru tahun 2022 untuk seri Bilesa series dengan kombinasi warna seperti ini garansi kompresor lima tahun ya dengan tempered kelas lebih kuat untuk raknya dan didukung dengan es twist pack jadi memudahkan kita untuk mengambil es batu nanti untuk research untuk handle dia menggunakan tetap in handle jadi up and down dengan kombinasi warna gold ya untuk sisi garis tengahnya jadi seperti ini untuk bagian handle naik turun jadi tinggal tangan kita ditekuk lanjut ke bagian samping di bagian samping sendiri menggunakan aluminium foil yang sudah diberi warna cat hitam untuk kombinasi depan belakang lebih perfect ya jadi seimbang kelihatan benar-benar lebih bagus lagi tampilan unit belakang untuk warnanya kembali ke warna silver dengan aluminium foil dilengkapi dengan dua stiker penutup untuk busa ya jadi sering jadi pertanyaan untuk busa ini jadi teman-teman kalau busa ini buat tabah buat penutup pengaman aja jadi kalau ada apa-apa itu nanti dilepas untuk cek evaporator jadi disini kan untuk memasukkan nyekatnya ya supaya dingin dalam kulkas itu tidak tembus ke dinding luar disitu ada kayak semacam sterofoam keras ya jadi ini tidak perlu dipakai dengan tampilan baru untuk sistem defrost untuk tempat penampungnya dia sudah menggunakan di atas kompresor ya gimana yang sebelumnya itu menggantung kalau bak seperti ini lebih enak teman enaknya apa itu jadi khawatir rusak atau apa itu enak bak seperti ini biasanya gantung di atas itu jadi kalau gantung di atas itu bisa lepas bisa apa kalau ini aman enak disini tempat modul untuk pengaturan dengan tipe PRM dengan tipe ya PR21 seri untuk penggunaan listriknya disini 1,1 untuk defrost dia 130 ya untuk lampunya sendiri 15W buatan Indonesia pastinya kita buka bagian di freezer dan disini itu freezer itu loss tanpa rak cuman menggunakan S2 spec ya jadilah langsung menggantung disitu untuk tempat S desain pintunya raknya ada dua untuk karet dia juga warna hitam dengan dinding putih keras lebih baik dibanding seri yang sebelumnya disini ya jadi teman-teman bisa cek lagi tetapi saya heran untuk polytron ini di review saya yang satunya yang sebelumnya itu kenapa kok banyak yang bermasalah ya padahal kalau dilihat dari karet ataupun dari unitnya teman-teman ini dari unitnya kelihatannya lebih baik gitu loh tapi kenapa kok permasalahannya banyak yang tidak dingin tidak beku ya nah disini ruangnya loss tanpa rak cuman untuk tempat S twist jadi enak ini yang diboga diisi putar ambil kalau membersihkan tinggal dilepas buat bagian atas ada ini tinggal ditarik dimasukkan lagi habis isi lagi mudah dan tinggal diambil seperti ini jadi tidak ribet cuman kalau misinya terlalu banyak yaitu teman-teman mesti diimbangkan ruangan sebelahnya untuk kosong soalnya di bagian sini juga dia tidak ada raknya air flow tetap standar ya jadi diperbanyak di sini untuk tombol suhu ya jadi untuk tombol suhu rekomendasi di level tiga teman-teman atau di middle nomor tiga jadi jangan sekali-sekali dirubah sebisa mungkin tetap di nomor tiga baru ruangan bawah itu dimaksimalkan supaya apa kalau dibesarkan di sini bahwa pasti berkurang dinginnya bahwa dibesarkan ini dikecilkan ini juga bermasalah jadi memang benar-benar direkomendasi di nomor tiga ini di tengah rak close tanpa bagian sekatan ya mungkin sudah banyak review saya pertanyaan saya itu menjelaskan seperti ini mungkin teman-teman sudah banyak yang paham lah untuk tutorialnya nah ini untuk tempat handle nya dia menghadap ke atas jadi kita tangan kita tinggal masuk seperti ini ambil tarik kita aja jadi nggak apa ya nggak ribet ya malah lebih kelihatan bagus kalau tanpa handle seperti ini dindingnya jadi dindingnya itu ada pinggirnya itu ada garis tepi teman-teman ya jadi tidak loss ada tipe satu lagi yang non menggunakan garis tepi dia langsung full temper ya kita bahas lagi untuk ruangan bawah di ruangan bawah teman-teman bisa lihat untuk penempatan rak pada dinding pintu itu ada ada tiga rak ya ada tiga rak ya dimana untuk dinding paling atas itu nanti raknya tidak bisa diganti dengan rak biasa jadi raknya nanti hanya untuk telur nah kedua sama ketiga ini bisa dioper cuman kalau rak bawah ya emang soalnya untuk botol besar nah ini yang bilang tadi disini untuk raknya itu khusus khusus telur ya ini rak yang khusus untuk minuman kecil-kecil dan disini untuk botol besar yang minum botol-botol yang lebih dari satu liter panjang itu masuk paling bawah ini teman-teman jadi raknya dia langsung lubang tidak bisa diganti dengan rak yang apa maksudnya mau nyimpen yang butuh datar itu enggak bisa biasanya ada tempat telur lepasan kalau ini enggak dia jadi satu sama rak nah ini yang bisa kalau untuk yang lain nyimpennya di tengah kalau ini botolnya gede-gede soalnya lebih lebar untuk tingginya juga dia lebih tinggi ya dengan bahan mica ya tentunya tuh banyak tetap kalau untuk dinding pintu standart untuk tuh bahan mica dengan bodi ya kurang lebih lah karet juga dia berwarna hitam dengan agak kualitas juga lumayan sih kalau dilihat dari karetnya bisa dilepas ya nanti kalau misalnya mau dibersihkan kerak-keraknya dalamnya karet mungkin kena kotoran atau apa bisa ini bisa dilepas semuanya Hai di teman-teman mungkin lebih seimbang lah kalau kasih karet putih kan kurang bagus makanya dia dikasih karet warna hitam jadi lebih seimbang warna bodi hitam depan hitam dengan full tempered glass lanjut ke ruangan di pendingin di pendingin sendiri bawaan dia dua rak dengan paling atas ada jiler ya atas sendiri ada jiler bawahnya ada dua rak dan paling bawah sendiri ada vegel table rooms untuk jilernya kita cek dulu untuk bawaan bawahnya nanti seperti apa ya buku manual atau apa nanti ada jiler ada lampu nah ini dan penutupnya enaknya penutupnya ini ya itu info dari review-review yang ada itu bilangnya takut tapi kalau menurut kita ya penempatan jilernya kurang lebih hampir sama seperti merek-merek yang sebelumnya ya jadi mungkin kalau fungsi tidak berbeda lah mungkin disini ada tempat air full langsung masuk ke jiler jadi otomatis pendinginannya juga dia lebih profit nanti misalnya penyimpanan untuk makanan yang ditaruh di jiler ya semacam kayak es atau apa itu bisa disini itu langsung ada masuk teman bergonya ya ada empat lubang untuk angin pendingin dia langsung bisa masuk ke jiler ini ada yang bilang vakum clear apa vakum chiller atau apa sebenarnya kurang lebih sama cuman menangnya di pendinginan disini bisa langsung masuk ini tempered glass nya disini udah desain baru dan dijamin juga dia lebih kuat ya soalnya di sisinya dia ada pelindung untuk plastik sini lebih aman nah dan penutup ini biasanya setau kita kalau bagian bawah itu penutupnya kan kebanyakan kalau kulkas dua pintu kecil itu kan pakai kaca biasa disini dia sudah berubah untuk bagel table room nya lajinya ini juga dia lebih lebar juga penutupnya ini yang terutama teman ini penutupnya ini sudah berubah ya ini paket table room nya jadi untuk buah ataupun sayur penyimpanannya lebih baik di dalam ini jadi nanti untuk prosesnya biar lebih awet untuk seger atau tetap disini bilang tadi untuk pengaturannya untuk proses awal ini diputar ke maksimal yang di atas nomor tiga ya yang di atas tadi nomor tiga dan disini langsung kita putar ke maksimal itu pun tunggu tiga sampai awal dua sampai tiga jam dulu ya setelah kirim biarkan dulu aja baru dicolok seperti petunjuk saya ini sini ada lampu dan bawahnya lampu dia ada semacam kayak airflug bulat ya oke mungkin kalau dari lemari-lemari es mungkin kurang lebih hampir sama ya review-review saya ya mungkin dari sini dulu ya teman-teman mungkin ada review saya yang salah penyampaian dan kurang penyampaian saya minta maaf ya di lemari S2 pintu polytron dengan tipe PRM210R dan jangan lupa buat teman-teman untuk klik tombol subscribe aktifkan tombol lonceng notifikasi agar update video terbaru di channel beda elektro ini ketemu lagi di video selanjutnya semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 wabarakatuh